Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saat kebun bunga rewa bertemu kembali dengan saya Fenty owner kebun bunga rewa Oke hari ini saya perkenalkan salah satu jenis koleksi tanaman di kebun bunga rewa yaitu garbera teman-teman bisa lihat disini seperti apa pangkal tumbuh dari garbera tersebut ini dia tanaman masuk kategori tanaman semak tanamannya sifatnya varenial atau tahunan jadi sangat bisa bertahan lama ada beberapa jenis tanaman yang ketika dia sudah berbunga keluar biji dari bunga tersebut atau buah dari bunga tersebut lalu-layu setelah bijinya keluar semua biasanya tanaman tersebut tidak tumbuh kembali sedangkan ini garbera adalah jenis tanaman yang tahan lama dia bisa hidup bertahun-tahun dalam satu dari bonggol buka tersebut cara berkembang jenisnya ini dia beranak-binak seperti ini memang ada jenis yang dia itu berkembang biak melalui biasa saja yang saya tunjukkan ini dia berkembang biak melalui anakan bisa dilihat anakan seperti ini nah tanaman ini berasal dari Afrika Selatan ditemukan oleh salah satu salah seorang kurator tanaman asal Jerman ini ya kebetulan yang saya kenalkan disini berbunga pink sedangkan koleksi saya untuk jenis yang seperti ini yang legendaris begini atau jadul begini ada warna pink ada warna merah orang tua orang muda dan putih awalnya saya berpikir tanaman ini tanaman yang beradaptasi atau habitatnya berada di dataran tinggi kiranya Alhamdulillah untuk kategori jambi yang berdataran rendah jenis ini jangan adaptif terlihat disini dia dengan subur suburnya berkembang biak cukup cepat subur berbunganya juga seperti itu jadi cocok untuk dataran tinggi dan dataran rendah nah bunga ini full sun dan full rain artinya sangat menyukai hujan dan juga sangat menyukai panas jangan meletakkan garbera di tempat ketaduhan karena dia tidak akan mengembangkan tanaman garbera di area yang terbuka dan tidak terbuka maka hal tersebut akan memajuk petunuhan cukup sekian dari saya hari ini pertanaman garbera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh